Om Swastiastu kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra Saat ini Santi berada di Purjati tepatnya di Jembrana Halo Jembrana Nah saat ini Astugaro Santi diberikan kesempatan Sarang Ida Sang Yang Widiwase Sesuhunan dan leluhur untuk mekemit disini Nyarengin Ratu Perdana Delana Ratu Perdana Istri Untuk beliau mempuji dan Nyurja Suwane di Purjati Nah ini adalah salah satu mungkin bisa dijadikan destinasi untuk mekemit ya Atau nangkil karena ini mungkin pura yang bisa dijadikan favorit anak-anak muda Karena apa? Karena ada WF-nya Jadi bisa ngerjain tugas sekolah disini Ngerjain tugas kuliah disini Terus sama bisa untuk berkarya disini Atau mungkin ngerjain video-video untuk konten kreator Tentang pura, tentang agama Hindu seperti itu kan Nah ini ada yang udik di purjati ini Karena ada pohon jati yang mengeluarkan air Nah seperti itu Nah hal yang Santi rasakan itu Pas waktu di Dekat pohon jati itu memang ada sosok kayak Apa ya penjaganya beliau lah Ida Perdana Sakti Baurau Itu mungkin seperti sosok entah macan atau rimau ya Seperti itu yang memang menjaga untuk di area seperti ini Seperti itu kan Nah nanti Santi diskusi Apa sarang jerumangku Yang apa ngayah di pura ini Tetap stay on di channel youtube kesayang kita Jangan lupa subscribe, like dan share Channel Santi Dharma Chandra Nah ini untuk memasuki area puranya Disini Ini Ratu Pendanda Lagi berdiskusi Sarang jerumangku Atau Pak Mangku Bumangku yang ada di pura jati Nah lanjut lagi Kita kesini Ya Ini memang ada pelinggi-pelinggi ya Yang ada di pura ini Lanjut kalau untuk disini Ini adalah pelinggi beliau Ini adalah pelinggi beliau Untuk beliau beristana disini Ini ke Sugra Untuk Ratu Ida Betare Untuk Ida Pendanda Sakti Baurau Nah ini untuk disini juga Ini area ini cukup luas sekali Jadi ini bisa disebut dengan Nangkil online Buat teman-teman yang jauh Yang apa Belum bisa nangkil kesini Bisa stay on di channel youtube Santi Dharma Chandra Nah kita memasuki area Untuk di pohon jati Yang cukup misteri ya Karena pohon jatinya mengeluarkan Tirta Swastiastu Nah kalau untuk disini Nama Tirta nya adalah Tirta Pingit Amarte Manik Jati Nah bisa dilihat untuk disini Ini Ini kan pohon jati nih Pohon jati bisa dilihatin Tugosnya jadi kameramen ini Nah Tugos ini Ini kan pohon jati ini Cukup besar beliau Nah beliau beristana disini Nihil Nah Tugos masuk kesini Nah ini Disini ini ada Tirta nya ini Jadi pohon jati nya Jadi pohon jati nya Keluar Airnya Seperti itu Seperti itu Jadi nanti bisa Tugos ya Untuk areanya Khusus nanti Tugos buat untuk intro Jadi Jadi Matuk Tugos nya Banget Pada beliau Sudah diberikan Kesempatan untuk Yang nangkil Disini Seperti itu Ini untuk area belakangnya Ini juga Tirta juga Semua ini Berarti cukup aja Bia Tugos ya Disini Nama kameranya Gosoko Terus Bantu Titian Monten Om Swastiastu Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra Saat ini Santi berada Di Pura Jati Bersama dengan Pak siapa Nika Pak Jero Mangku Ketut Suarnita Pak Jero Mangku Ketut Suarnita Jadi Titian Manggilnya Jero Mangku Baiklah Jero Mangku Titian Seneng banget Astungkar banget Karena Titian sudah Bisa mekemit Kemarin Semalam Nika Mekemit disini Dan ini adalah Salah satu Pura rekomendasi Santi Untuk mekemit Karena ada wifi nya juga Jadi untuk Anak-anak generasi muda Daripada kelayapan Kesana kesini Lebih baik Mekemit Meditasi Sembayang Di Pura Jati Nah ini untuk Alamatnya dimana Jero Mangku Untuk alamatnya Di Kabupaten Jemrana Terus Untuk wilayah Kecamatan Kecamatan Negara Oh kecamatannya negara Karena ini berkembang Sudah Dulu satu Satu wilayah Kabupaten Jemrana Terus untuk Kecamatan Jemrana Sekarang Ada pemekaran Pemekaran wilayah Tapi kalau untuk Banjarnya Disini Tidak Banjar Karena ini Lingkungan Desa Pengembangan Oh desanya Pengembangan Yang jelas Ini kan Lingkungan Kalau di Di wilayah Gindu Kan ada Banjar Oh gitu Nah ini Apa namanya Ini wilayah Pengembangan Banyakan Saudara muslim Kan Itu Sepertinya Ada Apa Tentang untuk Desa Lingkungan Oh Seperti Baiklah Baiklah Jeromangku Titian Jagi Bertanya Sudah Berapa lama Jeromangku Sendiri Untuk Ngayah Di Puro ini Untuk Ngayah Sebelumnya Memang Segerupak bulan Lelukur Saya Jawit Sebelum Seperti Inilah Periangan Sudah Berapa Sekitar 25 tahun Lebih lah Oh 25 tahun Luar biasa Banyakan Lelukur Kami untuk Ngayah Disini Baiklah Baiklah Ini untuk Santi Not juga ya Kemarin Dari Santi tuh Sering banget Untuk nangkil Ke pura-pura Yang memang Napak tilasnya Beliau Suger Idap Dan desakti Baurau Entah ada kenapa Titian tuh selalu Kayak ditarik disitu Nah apakah disini Dipura jati disini Ada sejarah Tentang Atau napak tilas beliau Idap Dan desakti Baurau Atau bagaimana Bisa dijelaskan Jurnangku Sementara Ini Titian Sama aku Anggaungguh Ini ya Karena Pengenido Beliau Sudah Ada puranya Sedikit Singkat Aja Idap Petara Awalnya Perauh kan Datang ke Dari Jawi Oke Tahun Berapa Masihi 14-11 lah Kalau tahun Siapkas 14-18 Oke Oke Nah itu Ya Kocap Sering Kan Datang Dari Jawa Dari Jawa Perjalanan beliau Dari Jawa Belen beliau Bisa napa Riki Karena awalnya Biau Tergugah Lagi mana Untuk Suasana disini Di Widangan Ya inilah Untuk menata masyarakat lah Karena masih belum Ya karena situasi Kekeringan Ini kan Apa Hutan lah Hutan Hutan Semak Gitu Dia Lalu Napa Disini Terbuka Ya kocap Biau Untuk Gimana Untuk mengembangkan Istilahnya Apalah Untuk Saudara Semeton lah Gitu Untuk mengembangkan Apalah Untuk Belayas ini Nah Ketulan Dia Memang Bina nanyan Gimana Ya Tindih Biau Berikan Suatu Cine Ciri Nacapkan Dongkat Dari sini Ya Dongkat Berdua Kayu Jadi Nah Untuk Kelama-lama Biau Berikan Suatu Ya apa Yang Selama Dumbuh Jadi Ini Suatu Saat Ini Tempat Untuk Beliau Yang Danung Pengajar Untuk Pengembangan Apalah Pertanian Apalah Dukesuan Suen Sampailah Ido Wali Kesini Sampailah Sudah Terjadi Dapat Taruh Tumbo Terus Disertai Air Danung Dalam Campang Saat itu Masyarakat Sekitar Mau Merencanakan Ngawen Namanya Ngawen Memangkan Buka Lahan Terutama Di Persawahan Persawahan Dari 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 Saat itu Masyarakat Sekitar Dunas Apa yang Perlu Diperlukan Setelahnya Untuk Turun Kesawahan Perlu Air Berapa Dari Sini Biar Biar Dilancarkan Berikan Suatu Anugerah Jadi Seperti Itu Untuk Saat Ini Semua Sawah Semua Oh Pinggir-pinggirannya Ini Awalnya Layangan Ido Persusung Dari Subak Oh Subak Itu Sawah Kalau Sawah Baiklah Pak Jeromangku Ini kan Apa Pura yang Cukup menarik Juga menurut Santi kan Odalanya ini Kapan nih Untuk Odalanya Lagi Satu bulan Satu bulan Satu bulan lagi Satu bulan Hari Sumuribak Sumuribak Sumurukon Nah Ini memang ada yang unik banget Untuk di Pura Jati ini Jadi kenapa sih Di Pura Jati Karena ada pohon jati Ada pohon jati Terus keluar untuk Tirtenya Jadi itu memang Tirte yang disucikan Karena Ada Napak tilas Sejarah dari Ida Pedanda Sakti Baurawo Sebelumnya Titi yang Aturakan Matur Suk Semu banget Kepada Napi Jeromangku Sudah memberikan ilmu Kepada Umat Sedarma Bahwasannya tentang Sejarah Pura Jati Baiklah Terima kasih Mau ditutup dengan doa Jeromangku Agar channel Santi Dharma Chandra Bisa bermanfaat Bagi umat Sedarma Perlu dilengkapi Dilingkapi juga Gimana Untuk Bisa memarkahkan Jeromangku Akhirang Kurang lebihnya Kita salingkan Memang Sudah Ada yang Purananya Sudah Sudah Mohon ditutup dengan doa Jeromangku Om Santi 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 Baiklah Itu tadi Diskusi yang sangat menarik Dengan Jeromangku Yang ada disini Terus Santi sudah Keliling Untuk Ke Pura Jati Jadi teman-teman Tau nih Di Pura Jati Ada apa aja Gitu kan Nah ini mungkin Ini untuk teman-teman Atau semeton Santi Dharma Chandra Atau umat Sedarma Yang memang ingin nangkil Online Secara virtual Bisa disaksikan Di channel youtube Santi Dharma Chandra Dan buat Teman-teman yang lain Mau rekomendasi Nangkil kemana nih Enaknya kalau di Bali Gitu kan Nanti bisa disaksikan juga Di channel Santi Dharma Chandra Terima kasih Sebelumnya Santi usapkan Dan mohon maaf Jika Santi memang Masih banyak belajar Nih Karena Santi juga Tetap semangat Untuk belajar agama Hindu Dan tetap setia Di jalan Dharma Baiklah Mari kita tutup Dengan Parama Santi Semoga teman-teman Sehat dan bahagia selalu Suksme Om Santi 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 Om